Pemirsa warga Hongkong pada selasa 24 November membentuk antrian panjang di luar pusat pengujian virus corona lokal. Pihak berwenang mengarahkan orang-orang yang pernah ke klub dangsa tertentu untuk menjalani tes di tengah pergolakan untuk mengatasi peningkatan baru kasus virus corona. Hongkong melaporkan 80 kasus virus corona pada hari selasa, sehingga total sejak akhir Januari menjadi 5.782 infeksi dan 108 kematian. Lebih dari 180 kasus baru-baru ini telah dikaitkan dengan klub dangsa. Sampai jumpa ke channel ini. Kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan Apa yang disebut kluster tari adalah yang terbesar hingga saat ini Sejak dimulainya epidemie Bah dan klub malam serta jenis tempat lain seperti karauke dan ruang dan Pembangsa awalnya akan ditutup selama 7 hari hingga setidaknya 3 Desember Tempat tersebut pertama kali ditutup selama beberapa minggu pada bulan April Dan lagi dari pertengahan Juli hingga pertengahan September Sebelum pembatasan secara bertahap dilonggarkan lagi Pihak perwenang juga membuka kembali aula perawatan COVID-19 Sementara di Asia World Expo dekat bandara kota Dari Hong Kong China, kontributor Nusantara TV melaporkan